Kami tenangkan hati kami di hadiratmu yang suci, yang kudus. Kami tahu kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tahu hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang dapat keluar dari kesusahan yang besar ini. Kami tahu hanya orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan melihat berkat demi berkat dalam kehidupannya. Hajar kami terus melekat sama Tuhan. Hajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Perbarui hati dan pikiran kami hari demi hari. Makin bertobat, makin cinta Tuhan, makin jauh dari dunia, makin mendekat kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau bukan harta kami, bukan apa yang kami punya. Yang Tuhan mau adalah hati kami mengandalkan Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau ada dosa pada siang sore hari ini, ampuni kesalahan kami. Sucikan pelanggaran kami, layakan kami untuk kembali memanggil-Mu ya Abba, ya Bapak. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembah. Para pelayan Tuhan yang Tuhan telah pakai untuk mengenarik hadirat-Mu pada siang sore hari ini. Sama seperti Tuhan pakai mereka, bahkan lebih lagi Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Yang sangat terbatas pengurapan-Mu yang tanpa batas menguasai hamba. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba bukan dari hikmat manusia, tapi hikmat-Mu yang mengalir. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu yang tangguh di akhir zaman. Setiap kata kalimat menegur, mengajar, mendidik, bahkan mengungkapkan isi hatinya Tuhan. Siapapun yang hadir, siapapun yang menonton, setiap mereka tidak ada satupun yang tidak diberkati. Setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Yang sakit kami percaya disembuhkan, yang terikat kami percaya dilepaskan, yang datang dengan perban-permasalahan, kekuatan dari surga dicurahkan dalam hidup mereka. Alarokudus engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara lah atas setiap kami. Dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan. Kita kasih tebuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali saudara, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa melihat gereja Tuhan penuh pada tengah minggu. Lantai 3 dan lantai 4, terimalah salam dari mimbar ini, shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 4 juga shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Seperti biasa, sama-sama saudara boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang HP-nya ada Alkitab, jangan malu-malu, angkat HP saudara tinggi-tinggi. Kita akan mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat kita percaya. Sama-sama angkat Alkitab saudara di bawah dan di atas yuk. Sama-sama Tiberias, saudara yang di rumah juga bisa angkat Alkitab saudara. Sama-sama dengan imam percaya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, saudara. Bisa lebih besar lagi tepuk tangannya Tiberias buat Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarkan pulpen, saudara. Keluarkan catatan, saudara. Kita akan kembali melanjutkan serial khutbah pengajaran tentang thinking atau rethinking of yourself. Kembali memikirkan kehidupan saudara. Kembali menengok ke belakang dan melakukan evaluasi atas kehidupan saudara. Saya orang yang percaya kalau Tuhan izinkan ada masa sukar. Kalau Tuhan izinkan ada guncangan. Kalau Tuhan izinkan ada masa sulit. Saya percaya ada maksud Tuhan yang baik di masa tersebut. Katakan amin. Saya percaya bagi anak-anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, saya anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan apapun boleh terjadi tapi ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, pasti kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, pasti ada berkat. Haleluya. Kemarin saya minggu pertama membahas mengenai guard your mind. Atau menjaga pikiran saudara. Karena pikiran saudara membentuk jalan hidup saudara. Karena apa yang saudara pikirkan akan menentukan apa yang saudara rasakan. Apa yang saudara rasakan akan menjadi apa yang saudara perbuat. Dan kemarin saya bilang, isi pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk saudara dan saya melewati masa sukar ini. Dan seri yang kedua, saya membahas mengenai 10 karakteristik tentang Yesus. Dan kemarin 4 karakteristik tentang Yesus. Yang pertama, saya membahas mengenai Yesus tahu betul identitasnya. Dia tidak pernah ragu-ragu. Dia tahu betul siapa dia di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Haleluya. Itu saudara dan saya. Yang kedua, Yesus tahu betul apa purpose-nya. Apa tujuan dalam kehidupannya. Yesus tidak pernah bingung akan tujuannya datang ke muka bumi ini. Ada begitu banyak rencana Tuhan yang jauh lebih dalam. Dari sekedar mencari uang, bangun pagi, pakai baju ke kantor. Dan setelah demikian seterusnya. Sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Iblis, kalau iblis tidak bisa mengambil iman saudara. Iblis akan membuat saudara sibuk. Saya ulang sekali lagi. Kalau iblis tidak dapat mengambil iman saudara. Dia akan membuat saudara sibuk. Saking sibuknya saudara. Sampai saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari dikatakan. Bahwa Yesus selalu menyadari. Bahwa Bapak beserta dengan dia. Immanuel. Sama-sama bilang sama saya. Yesus ala Immanuel. Dia selalu beserta kita. Tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Dan keempat, saya katakan. Bahwa Yesus membiarkan. Bapak memilih perkataan dalam kehidupannya. Setiap kata kalimat yang Yesus sampaikan dikatakan. Bapak yang memberikannya kepadaku. Saya bilang sama saudara kemarin. Latih mulutmu untuk berkata yang baik. Sekalipun keadaan tidak. Keadaan tidak baik. Sekalipun keadaan kurang menyenangkan. Saudara harus berkata perkataan iman. Jangan memperkatakan keadaanmu. Jangan memperkatakan sakit hatimu. Jangan memperkatakan ketakutanmu. Jangan memperkatakan kekhawatiranmu. Tapi perkatakan imanmu. Katakan amin. Saya bilang kemarin bahwa perkataan saudara memiliki daya cipta. Dan yang sekarang kita akan membahas tiga poin saudara. Tentang thinking like Jesus. Saudara siap diberkati? Coba tangan-tangan yang siap diberkati firman Tuhan yang di rumah dulu. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita masuk poin yang kelima. Apa saja thinking like Jesus. Yang kelima. Dikatakan Yesus tidak pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yesus dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Yesus tahu apa tujuannya dalam dunia ini. Yesus tahu dia tidak pernah merasa sendirian. Yesus tahu bahwa dia mengizinkan Allah memilih perkataan dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Dan yang kelima. Yesus tidak pernah berusaha membuat semua orang senang. Saya enggak tahu apa rahasia keberhasilan yang paling tepat. Tapi satu-satu hal yang saya tahu rahasia kehancuran adalah membuat semua orang senang sama saudara. Karena akan selalu ada pro dan kontras pada kita. Katakan amin. Akan selalu ada orang yang enggak suka sama kita. Akan selalu ada orang yang enggak suka enggak setuju sama kita. Akan selalu ada orang sebaik apapun kita sama dia. Dia akan enggak suka sama kita. Kalau memang sudah dasar enggak suka sama kita. Akan tetap enggak suka. Dasar firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Yohanes 5 ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dikatakan Yohanes 5 dalam bahasa Inggrisnya ayatnya yang ke-30. Dikatakan I only try to please the one who send me. Yesus hanya berusaha untuk menyenangkan seorang yang mengirim dia. Seorang yang mengutus dia. Satu-satunya audiensi yang perlu kita ambil hatinya. Adalah Allah di surga katakan amin. Satu-satunya orang yang perlu kita senangkan di dunia ini. Adalah Bapak Saudara dan saya di surga katakan amin. Akitab katakan demikian dalam Injil Lukas 16. Ayatnya yang ke-13. Injil Lukas 16. Ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kamu tidak dapat apa Saudara? Mengabdi kepada siapa? Allah dan kepada mamut. Hari ini Saudara tentukan Saudara membuat senang siapa? Kalau Saudara ingin membuat senang Allah, engkau gak mungkin bisa membuat senang dunia. Kalau Saudara ingin membuat senang dunia, gak mungkin Allah berkenan sama Saudara. Saudara pilih. Karena pekerjaan yang paling melelahkan di dunia adalah membuat semua orang senang sama kita. Saya gak pernah lupa ketika saya awal-awal jadi pendeta. Saya pakai dasi yang kecil. Skinny Thai. Ada seorang ibu-ibu bilang, Pak Pendeta kan pendeta. Dasinya jangan skinny Thai dong. Dasi yang gede supaya terhormat. Supaya kelihatan dewasa. Besoknya saya pakai dasi yang gede. Ada orang bilang, Pak Pendeta masih muda. Pakai dasi yang kecil aja. Kalau saya ikutin dua-duanya, saya pakai dua dasi. Saya pernah berkotbah Saudara rambut saya, saya potong seperti anak muda. Ada jemaat bilang, Pak Pendeta muda jadi pendeta. Potong rambutnya yang kelihatan berwibawa dong. Saya potong berwibawa potongan SBY. Potongan yang berwibawa. Ada bilang, Pak Pendeta jadilah sesuai dengan usia Pak Pendeta. Potongan sesuai dengan anak muda. Kalau saya ikutin dua-duanya, yang satu skinny head, yang satu panjang di sini. Yang gila siapa? Saya. Karena ikutin Saudara. Saya selalu tahu dalam pelayanan saya, akan ada orang-orang yang bangkit gak suka sama saya. Saya tahu dalam pelayanan saya, akan ada orang gak peduli sebaik apapun saya melayani. Akan ada orang bangkit yang gak suka sama Saudara dan saya. Dan hari-hari ada banyak orang menderita, karena berusaha membuat semua orang senang sama dia. Hari-hari ada banyak orang menderita, karena berusaha membuat semua orang terima dia. Hari-hari ada banyak orang yang menderita, karena hari-hari kenapa? Berusaha menyenangkan semua orang Sampai-sampai tidak menjadi dirinya sendiri Yesus datang ke dunia Dia tidak pernah berusaha membuat senang orang yang mengikuti dia Kita katakan orang banyak Berbondong-bondong mengikuti dia Yesus hanya menyampaikan tujuan Yesus menyenangkan hati Bapak di surga Dia selalu menyampaikan kalimat Demi kalimat yang membuat orang yang mengikuti dia Kaget Karena kenapa kalimat-kalimat yang Yesus sampaikan Tidak enak buat telinga dia Sebagai pendeta ketika saya menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Saya harus siap tidak disukai oleh jemaat Kalau resikonya Kebenaran firman Tuhan Daripada menjaga hati saudara Lebih terpenting menjaga hati Tuhan Katakan amin Papa Riaji adalah pendeta yang tidak peduli Bagi dia menyampaikan Isi hati Tuhan Dari dulu sampai sekarang beliau menyampaikan Kabar tentang pertobatan Dari dulu sampai sekarang beliau menyampaikan Kalau ada suami ada orang ketiga Mati tidak bangkit Masuk ke perut bumi Dari dulu sampai sekarang Ada banyak orang kalau dengar khutbah Papa Riaji Keringannya merah Karena mereka bilang Gila ini khutbah keras banget Papa Riaji pernah diundang dalam ulang tahun pernikahan Salah seorang Ya pengusaha top di Indonesia Dan ketika dalam undang pernikahan Papa Riaji khutbah Ya disini kalau ada pengusaha yang ada orang ketiga Nanti mati masuk neraka Semua pengusaha matanya merah Mukanya merah Karena kita semua tahulah pengusaha rata-rata Kalau gak cinta Tuhan Begitu Saya pernah diundang sama seorang jemaat Tuhan Yang diberkati secara materi Baru masih ke pintu rumahnya Dibilang Pak Pokoknya jangan khutbah tentang kekudusan Jangan khutbah tentang orang ketiga Jangan khutbah tentang neraka Khutbah yang lucu-lucu aja Pak Dalam hati gue pendeta Pak Badut sih Undang pendeta Pak Undang stand up comedy Kolong Pak ya Tolong Pak Ini bikin seneng-seneng aja Pak Bapak khutbah 30 menit Banyakin jok Pak Banyakin jok Banyakin lawakan Karena udah depan pintu Udah keluar ongkos tanggung Saya dateng Yaudah lah saya bilang saya khutbah deh Saya khutbah Tuhan saksinya Mulut mau ngomong apa Otak mau ngomong apa Di otak mau ngomong tiba-tiba Jangan ada orang ketiga Ingat neraka Itu yang ngundang saya mukanya merah Kayak udang Ngeliat saya begini Dalam hati saya Tuhan Gue pulang lewat mana nih Lo tanggung jawab Tuhan Pokoknya gue gak tau deh Saya selalu bilang sama saudara Kalau saudara berusaha menyenangkan semua orang Yesus dalam pelayanannya ke muka bumi Dia tidak berusaha menyenangkan semua orang Satu-satunya audiens Yang perlu saudara senangkan adalah Bapamu di surga Satu-satunya audiens Sekarang saya bilang Kalau bapamu di surga Berkenan sama saudara Musuhmu sekalian Tuhan ubah untuk mengasihi saudara Tepuk tangan bantuin dong Sebelah kiri Yang di atas Jangan pura-pura gak denger Yang di bawah Jangan tidur Saya teringat ada seorang Pemain piano Konser di sebuah acara Gedung yang besar Dia bermain dengan luar biasa Selesai dia bermain Jreng Gimana bunyinya? Satu, dua, tiga Mau aja saudara Jreng Wih semua di stadion Angkat tangan We want more We want more Pemen piano lihat Dia balik ke belakang Wih manajernya bilang Semua stadion bilang We want more Dibilang saya gak mau main Kenapa? Semua pada berdiri Kata manajernya Kamu main dong Dibilang ada satu yang gak berdiri Siapa yang gak berdiri? Itu bapak-bapak tua gak berdiri Terus kata manajernya Kenapa kamu pusingin Bapak-bapak tua itu Satu stadion Tepuk tangan buat kamu Jangan pikirin satu orang Terus kata Pemain pianonya Itu adalah guru saya Kalau dia gak tepuk tangan Dia gak bangkit berdiri Bagi saya semua orang Boleh gak tepuk tangan Gak bangkit berdiri Asal dia bangkit berdiri Tepuk tangan buat saya Buat apa semua orang bilang Kau hebat, 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 hebat Tapi bapamu di surga bilang Aku tidak mengenal engkau Hening kan? Hening memang Kayak kuburan Tiba-tiba Dalam juga nih Gideon Buat apa? Buat apa? Apalagi kau yang berani melayani hari-hari ini Buat apa? Karena ukurannya Mohon maaf Bukan banyaknya orang Bahkan mohon maaf Ukurannya bukan berdasarkan pendapat orang Akitab katakan Aku telah menyembuhkan orang Demi namamu Mengusir setan Demi namamu Aku telah bernebuat Demi namamu Tapi aku akan berterus terang Kepada mereka Pada hari itu Aku tidak Mengenal kamu Saya selalu bilang sama saudara Satu-satunya audiens Yang perlu kita senangkan Adalah Tuhan kita Ada banyak orang Demi menjaga hati bosnya Dia langgar firman Tuhan Ada banyak orang Demi menyenangkan hati pasangannya Dia langgar firman Tuhan Ada banyak orang Demi menyenangkan orang lain Gak enak sama orang lain Pak Pendeta Makanya saya gak gereja dulu deh Diajak makan bagi dua sama dia Saya gak gereja dulu deh Maaf maaf Pendeta Gak enak sama istri saya Istri saya ngajak saya liburan Saya gak gereja dulu deh Pak Pendeta gak enak sama teman saya Saya begini-begini Saya selalu bilang sama saudara Yang mati bagimu di kayu salib Bukan istrimu Bukan temanmu Bukan bosmu Yang mati bagimu di kayu salib Adalah Tuhanmu namanya Yesus Satu-satunya orang yang hatinya perlu kau jaga Adalah Bapamu di surga Karena ketika Bapamu di surga Berkenan sama perbuatan saudara Kita katakan bahkan musuhmu sekalipun Allah akan perintahkan untuk berkati saudara Ini menjadi pegangan kita anak-anak Tuhan Hari-hari dalam pelayanan saya Saya berusaha membuat senang hati Tuhan Hari-hari dalam pelayanan saya Saya tahu yang perlu saya senangkan hatinya Adalah Bapamu di surga Karena kalau Bapamu di surga berkenan kepada pelayanan saya Saya otomatis semua orang yang saya layani Tuhan akan buat berkenan kepada pelayanan saya Amin saudara Karena manusia saudara bisa tipu Tapi tidak dengan Tuhan Manusia saudara bisa lakukan pencitraan Tapi tidak dengan Tuhan Yang pertama dikatakan Yesus berusaha Untuk menyenangkan hati Tuhan Karena saya mau bilang Tidak ada satupun orang di dunia Yang dapat menyenangkan semua orang Bahkan Bapak di surga sekalipun Bagi saya dalam tanda kutip Tidak mungkin buat orang semua senang Di satu tempat ada orang meminta hujan Di satu tempat ada anak Tuhan meminta panas Di satu tempat ada anak orang minta klub sepak bola yang ini menang Di satu tempat ada anak Tuhan juga meminta klub sepak bola yang ini menang Tuhan harus kejawab yang mana Kalau Tuhan aku minta hujan Yang satu Tuhan aku minta panas Setengah hujan setengah panas Kan gak mungkin Betul apa tidak Setiap kita Allah saja Allah saja dalam tanda kutip Tidak mungkin membuat semua orang senang Karena akan ada Satu orang meminta klub sepak bola yang dia dukung menang Tapi di klub sepak bola yang lain Ada anak Tuhan juga Minta juga Boa juga Pakai perjamuan kudus Pakai minyak urapan juga Kutip firman juga Setelah bayangin gak pusingnya jadi Tuhan Ketika final liga champion PSG versus Bayern München Yang satu dua Tuhan berkati Neymar Berkati Mbappe Agar setiap shooting Mbappe goal Yang satu dua Tuhan berkati keeper Bayern München Tuhan berkati agar malaikat berjaga di jawangnya Terus malaikat bilang Yang mana bos Halo Allah saja mengetahui bahwa akan dalam pelayanan saya Pasti akan ada orang yang bilang Gideon mah Keliatannya aja Ruhani Padahal mau roh harus Senang loh semua ya Senang memang Senang Saya gak yakin selalu cinta sama saya Saya mau bilang sama saudara Yesus tidak pernah berusaha membuat semua orang senang Bahkan dia siap Orang-orang tidak menyukai dia Tapi penting Bapak di surga menyukai dia Hari ini saya bebaskan saudara dari tuntutan untuk menyenangkan semua orang Tuntutan Saya selalu bilang Selama kau tidak melanggar firman Tuhan Selama ini firman Tuhan Selama kau tidak mengganggu orang lain Selama kau melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Maju terus Sama-sama bilang sama saya Maju terus Maju terus Ada pepatah Anjing menggonggong Kafila berlalu Ya kan saudara Maju terus Maju terus Maju terus Bukan tugas saudara membuat semua orang senang Tugas saudara membuat surga senang sama saudara Amin saudara Ketika pertama kali Tiberias muncul Ketika pertama kali Papa Riaji dalam pelayanan minyak dan anggur muncul Ada banyak orang-orang menyerang Yang menyerang bukan orang agama lain Anak Tuhan Orang percaya Anak orang Kristen Apa tuh minyak-minyak Apa tuh naik turun surga Memang mal dan sebagainya Banyak menyerang Tapi Papa Riaji tahu Dia gak perlu menyenangkan semua orang Bagi dia senangkan hati Bapak di surga Ketika dia fokus kepada menyenangkan hati Bapak di surga Pelan tapi pasti Allah mulai menunjukkan kasihnya yang ajaib Kita buka firman Tuhan Dalam Markus 15 Ayat yang ke-15 Markus 15 Ayat yang ke-15 Sama-sama kita baca 3 2 1 Ya Ya membebaskan Barabas Bagi mereka Tetapi apa Yesus disesanya Lalu Diserahkan Untuk apa sodara Disalibkan Pilatus tahu betul Bahwa dia mengecek Berkali-kali Tidak ada kesalahan Dalam pelayanan Yesus Di Pilatus tahu betul Tidak ada kesalahan Yang Yesus lakukan Sepadan Dengan hukuman salib Tapi Alkitab katakan Karena Pilatus Ingin Sama-sama bilang sama saya Memuaskan hati orang Memuaskan hati orang Banyak itu Ia Membebaskan Barabas Bagi mereka Dalam firman Tuhan Yohanes 12 Ayat yang ke-42 Dan 43 Sama-sama kita baca Yohanes 12 42 43 Tiberias Gading Nias Yohanes 12 42 43 Oke sama-sama 3 2 1 Ya Namun Yang percaya Kepadanya Tetapi Oleh karena Orang-orang Farisi Mereka Mengakuinya Berterus terang Supaya mereka Apa Ayat yang ke-43 Sebab Mereka Lebih suka Akan Apa Saudara Kehormatan Manusia Daripada Kehormatan Allah Ada banyak orang Lebih terima Yang penting Gue diterima Sama dunia Gak apa-apa deh Allah marah Sama gue Kan Allah penuh kasih Ada banyak orang Relak Yang penting Dunia terima saya Yang penting Dunia Accept saya Apapun harganya Yang penting Dunia terima saya Ada banyak orang Kehilangan iman Karena apa Supaya bisa diterima Oleh dunia Saya selalu bilang Sama saudara Barang siapa bersahabat Dengan dunia Dia mengadakan Permusuhan Dengan Allah Sedikit kata amin Bisa membuat Selebih semangat Dalam berkota Udah lama Kita berteman Susah banget Bilang amin Hari-hari ini Saya mau bilang Sama saudara Kalau engkau cari Kehormatan Dari manusia Engkau akan kecewa Tapi kalau engkau cari Kehormatan dari Allah Maka manusia Sekalipun akan Allah buat Untuk menghormati Saudara Yang kedua Kita kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan kita Saudara Yang kedua Ketika kita belajar Thinking like Jesus Berpikir seperti Yesus Yang pertama Yesus Saudara Satu kutipan yang menarik Dari Henry Predik Emile Saudara Salah seorang Filosof Dari Swiss Mengatakan demikian Orang Yang tidak Memiliki pendirian Adalah budak Dari lingkungannya Tidak memiliki pendirian Artinya apa Berusaha Membuat semua orang senang Budak dari lingkungannya Karena regu A Dia gak suka Dia berusaha Regu A suka sama dia Regu A suka sama dia Regu B gak suka sama dia Dia berusaha Regu B suka sama dia Begitu seterusnya Lingkaran setan yang gak pernah habisnya Gak pernah habisnya Bagi saya Fokus sama Tuhan Jalan sama Tuhan Lakukan bagianmu Masalah promosi Masalah orang suka gak suka Tuhan akan buat orang suka sama saudara Amin saudara Fokus sama Tuhan Fokus Gak usah berusaha membuat orang lain senang Buat Tuhan saja senang sama saudara Buat Tuhan saja berkenan sama saudara Karena ketika Tuhan berkenan sama saudara Sekali lagi saya bilang Ketika Tuhan berkenan sama saudara Maka dengan sendirinya Allah akan mempromosikan saudara Dengan sendiri Makanya saya lebih suka dipromosikan oleh Allah Daripada dipromosikan oleh manusia Saya lebih suka diangkat oleh Allah Daripada diangkat oleh manusia Karena kalau manusia yang angkat Kapan pun bisa jatuh Tapi kalau Tuhan yang angkat Tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan Karena Tuhan ada di pihak dia Yang kedua Yang kedua Kita belajar thinking like Jesus Berpikir seperti Kristus Yang pertama Yesus tidak berusaha Menyenangkan semua orang Satu-satunya audience Yang Yesus ingin senangkan Adalah Bapak di surga Yang kedua Apa yang bisa kita pelajari Ada satu kutipan yang menarik Dari seorang Hamba Tuhan Orang entertain Dia ambil namanya Lekre Dikatakan demikian If you live for people acceptance Dikatakan Tolong ditampilkan If you live for people acceptance You will die from their rejection Yang ngerti Inggris Kalau engkau hidup Hidup Untuk diterima Oleh semua orang banyak Maka engkau akan mati Dari penolakan mereka Dunia akan selalu bilang Kita kurang ini Kurang ini Kurang ini Kurang ini Kurang tinggi Kurang putih Kurang semua Semua Tapi Bapakmu di surga Selalu menerima Saudara dan saya Apa adanya Katakan api Yang kedua Kita katakan poin yang ke enam Apa yang bisa kita pelajari Thinking like Jesus Yesus tidak berusaha Menyenangkan semua orang Satu-satunya audience Yang Yesus ingin senangkan Adalah Bapaknya di surga Yang kedua Satu hal yang Ini hal yang besar Dan saya perjakan Memberkati saudara Yesus saudara Dia selalu Mengandalkan Kekuatan Bapaknya Dia selalu Bergantung Sama kekuatan Dari kuasa Bapaknya Yesus Dia katakan demikian Dalam Yohanes 5 Ayatnya yang ke sembilan belas Semua ayat yang saya tampilkan Sebagai ayat membuka Adalah dikutip langsung Surah-satunya Dikutip langsung Dari perkataan Yesus Yohanes 5 Ayat yang ke lima belas Tiberias sama-sama Tiga Dua Satu Iya Jikalau Ia Tidak Melihat Apa Bapak Melakukan Yesus Tau Selama dia Di muka bumi Dia harus Bergantung Dengan kekuatan Bapaknya di surga Katakan amin Yesus Selalu Senantiasa Terkoneksion Sama Bapaknya Di surga Yesus Selalu Senantiasa Nempel Sama Bapaknya Di surga Di serba dunia yang tidak pasti ini Di serba di dunia yang serba tidak jelas ini Di serba di dunia yang serba makin gelap ini Angka covid makin meningkat di mana-mana Ada begitu banyak berita buruk Kedepan Saudara akan mendengar Ketanggamu kena Temenmu kena Saudaramu kena Temen kantormu kena Kedepan Kau akan mendengar Begitu banyak berita buruk Kalau engkau bergantung Sama kekuatanmu Saya pastikan Engkau akan kena Kalau engkau bergantung Dengan power Saudara Power manusia Itu ada batasnya Kekuatan saya Itu ada batasnya Seberapa si kuatnya Gideon Seberapa si kuatnya Saudara Ada batasnya Saya bilang sama Saudara Kedepan Akan banyak berita buruk Saya gak berdua buat Tapi ini kebenaran Kedepan Saudara akan baca Yang kena 3000 sekian 2000 sekian Saudara akan denger berita Tetanggamu kena Temenmu kena Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Kedepan Kau denger orang Batuk dikit Kosong lari 2 kilometer Kedepan Akan banyak berita-berita Yang mungkin Kau gak bisa handle Kedepan Kau akan denger Indonesia Mungkin Kita tolak Tapi mungkin Masuk resesi Kau akan denger Dolar naik Sampai 20 ribu Punya dolar Gak punya Kedepan Kau mungkin Akan denger Temenmu dipecat Kedepan Akan begitu Banyak kabar Buruknya Akan kau denger Tapi kalau Kau bergantung Dengan kekuatanmu Kau collapse Terkapar Tapi kalau Kau bergantung Dengan kekuatan Bapamu di surga Yang tak terbatas Itu Yang selalu Dan selalu Dan selalu Dan selalu Dan selalu Ada buat Saudara Engkau gak Gak akan Pernah Collapse Engkau justru Akan seperti Raja Wali Yang kian lama Kian terbang tinggi Kian lama Kian dimuliakan Oleh Allah Satu kutipan Saya gak tahu Dari mana Tapi saya baca Di sosial media Dikatakan kutipannya Dekatkan dirimu Kepada Tuhan Yang tak terbatas Saat kamu Tak berdaya Dalam Keterbatasanmu Dikatakan Dekatkan dirimu Kepada Tuhan Yang tak terbatas Saat kamu Tak berdaya Dalam Keterbatasanmu Salah satu Alasan kenapa Saya selalu Berdaya Tepali Kutbah Tuhan Pakai hambamu Yang terbatas Karena saya tahu Seberapa hebat Perkataan saya Seberapa Mampu Saya sekolah Teologi juga Kalau Tuhan Tidak mengalir Dalam perkataan saya Saudara akan bilang Pendeta membosankan Seberapa Saya jago Berkata-kata Kalau Tuhan Tidak mengalir Dalam pelayanan saya Kalau Rukurus Tidak mendrive saya Tidak menuntun saya Saudara gak akan memenuhi Gereja ini Karena saya tahu Sekali-kali Bukan karena Gideon Saya tahu Sekali-kali Bukan karena saya That's why Setiap kali saya Melayani Saya minta Tuhan Tuhan pakai saya Mengalir dalam saya Bergerak dalam saya Agar orang melihat saya Orang cuma bilang Sungguh bukan Gideon Yang melayani Tapi Tuhan yang hebat Bergerak dalam diri dia Amin Itu rahasia Dari pelayanan Biarkan Tuhan Mendrive Saudara Biarkan Tuhan Pakai Saudara Bahasa Indonesia Biarkan kau dirasuki Oleh rohnya Biar roh Allah itu Bergerak sama Saudara Kekuatan kita Manusia terbatas Saya mau bilang Keadaan ke depan Mungkin akan Makin gak enak Saya banyak dapat cerita Pak Pendeta Tolong doain Dan sebagainya Dan sebagainya Siapa yang tahu Kita makan Pergi ke makan Ke sebuah restoran Tiba-tiba denger cerita Depannya Asyik Kau lagi makan Babi panggang Wah Lihatnya Senglihat surga Apalagi bersin Depan kita Kemarin ketemu Sama orang Dari jauh Pak ini Pak ya Dikasih pilih Dari jauh Kayak saya Kena cacar Saya mau bilang Sama Saudara Kita harus Mengandalkan Kekuatan Tuhan Dan di akhir zaman ini Saya makin menyadari Sama-sama bilang Sama saya Saya makin menyadari Menyadari apa Bahwa kekuatan Tuhan Itu dasyat Hari-hari ini Saya dengar cerita Tadi saya mendoakan orang Gak nanya Saya kasih tahu Saya mendoakan orang Di Harapan Indah Saudara Dia ada restoran Di Kelapa Gading Dia buka lagi restoran Di Harapan Indah Bekasi kan paling banyak Harapan Harapan Indah Harapan Jaya Itu yang ngomong Orang Bekasi Diam aja Diam Kalau ditanya Orang apa Kemang Orang mana Pondok Indah Kamu mana Pondok Rangon Saya doain orang Tadi Saudara Udah lama Gak bisa dateng Dan Puji Tuhan Dia dateng Dia bilang Pak pokoknya Restoran saya Gak saya buka Kalau Bapak gak dateng Kan gak enak denger begitu Ya kan Kalau saya gak dateng Gak buka-buka dia Ya kan Jadi saya dateng Sama tim saya Saya dateng Saya doain Sebelum saya doain Dia bilang Pak Pak Sebentar Saya mau kesaksian Padahal perjanjiannya Saya dateng Doain boleh pulang Tapi kan Jemaat suka begitu kan Ya kan Menipu dibalik ayat Gitu kan Saya kan kalau udah masuk Ketempat restorannya Kan gak mungkin bisa pergi Kan dikunci pintunya Kunci ditelen Saya udah bilang Nama tim saya Great Pokoknya kita dateng Ya kan Kita doain Terus Lu pura-pura batu Tim sudah Sampai orang lihat Wah jangan-jangan Bapak Covid nih Jadi saya doain Dibilang Pak Sebelum Bapak doain saya Saya mau kesaksian Saya punya restoran Nama restorannya rumah tiram Saudara Rumah restoran Rumah tiram di Ancol 3-4 tahun yang lalu Satu deret rumah tiram Restoran di Ancol itu Kebakar Semuanya kebakar Tapi rumah dia ini Rumah dia ini Lagi ibadah Dalam kesaksian Saya belum tanya tim saya Lagi ibadah di Tiberias Gadingias Pas yang kot Boy Band Korea Utara Dia dapet WA Kalau saya dustatuan Hukumnya Karena kesaksian Dia dapet WA Dari ajudannya Dari anak buahnya Pak Restoran kebakaran Dia lihat Dikasih istrinya Istrinya bilang Udah biarin Kita cari Tuhan Hebat loh Kan kalau cari Tuhan Tiba-tiba sampai Mana restoran kita mah Udah diangkat Tuhan Loh bener loh Saya mau bilang Ini hebat Gini-gini Soalnya beritanya tim saya Saya gak dusta Gak lebih-lebih Gak kurang-kurangin Dia bilang Udah deh Saya denger firman Cari Tuhan Kan hebat Mas sekarang Mas sekarang kan hebat Ada banyak orang Kalau ke gereja Alkitab Ketinggalan balik gak? Ah bohong Nganah Ah tipu Nganah semualah Gak mungkin balik lah Tau lah saya lah Pak Alkitab ketinggalan Ah kayak dibaca aja Mama Coba kalau HP ketinggalan Ini baru yang bener Jadi dia denger Dia denger Dia punya Restoran Semuanya kebakar Di samping restoran dia Ada yang namanya Tembok Dan kesaksian dia Saya gak kurang-kurangin Saya quote and quote ya Saya kutip dari omongan dia Itu apinya Yang dia selalu urapi Pakai minyak Di samping restoran Orang yang kebakar itu Di tiga kebakar Sampingnya itu Dapurnya dia Dapur Itu pusatnya Gas dan lain-lain Saudara Di samping itu Saudara cuman kebakar dikit Gak tau gimana Bahasanya dia Saya quote and quote Apinya lompat Api kayak anak kecil Bisa lompat Apinya lompat Kesaksian dia Apinya lompat Dia punya restoran Tidak terbakar Sama sekali Ini yang saya bilang Akan ada banyak kejadian Dalam kehidupan saudara Saudara butuh intervensinya Tuhan Ada banyak Engkau temenan sama orang Dan engkau pikir dia baik Hanya Tuhan yang tahu hati dia Itu orang diurapi Restorannya Saya mau bilang hari demi hari Saya makin sadar Betapa kuasa minyak urapan Dasyat adanya Sesuatu yang mau percaya Engkau percaya Rugi saudara bukan rugi saya Diurapi Apinya bisa lompat Kayak singa aja Ayo lompat Bisa lompat Apinya Ada seorang jemaat Pergi ke Bali Satu mobil Road trip Ke Bali Jalan-jalan di Bali Bali ke Jakarta Semuanya positif Covid-19 Ini duduk di bangku Tengah Tiap hari dia pakai minyak Urapan Semua positif Dibilang Go positif Go positif Dia cek Dia negatif Tidak ada positif Sama sekali Saudara saya mau bilang Ayo Bersandar sama Tuhan Bersandar sama kekuatan Dari Tuhan Ada seorang jemaat Tinggal di Amerika Punya utang Kalau dirupiakan Mungkin beberapa M Saudara Punya utang Kadang lagi suaminya Orang bule Tapi orang atis Enggak orang percaya Dia telepon mamanya Karena udah gak ada duit Mamanya tinggal di satu negara bagian Mah tolong mah Udah gak ada uang Segala macem Mamanya bilang Kamu perjamuan Mamanya asal ke rumahnya Lihat perjamuan hostingnya Bulukan Karena gak pernah dipakai Saya mau bilang Ini tubuh Dan darah Yesus Ini benar kuasanya Dasyat kuasanya Gak main-main Ketika engkau mengakui Dia mati di kayu salib Dia bangkit Bagi saudara dan saya Ketika engkau mengakui Ada kuasa Di balik minyak dan anggur Sesuatu yang dasyat terjadi Amin saudara Saya terserah Saudara mau ngomong apapun Terserah Tapi ini iman kami Percaya Dia perjamuan kudus Utangnya miliaran Berapa ribu US Saya gak tau lebih tepatnya 60 ribu Sebagainya Dia perjamuan dalam Tempo 3 hari 60 ribu itu Gak tau dari mana Tuhan kasih berkat Tuhan buka jalan Buat dia Amin saudara Bahkan dua kali Dua kali Ada badai besar Di Amerika Dia urapi rumahnya Semua rumahnya hancur Rumahnya doang yang gak hancur Badai Irma Badai apa itu Laura Perhatiin semua Badai-badai nama perempuan Lo memang Badai-badai yang paling gawat Semua nama badai Nama apa Gak ada Badai Alek Alim cuman Boro-boro Pohon hilang Rambut saudara aman Badai Irma Badai Laura Badai Banyak Kenapa mau nama perempuan Kenapa coba Jawab sendiri aja Karena kita semua tau Kalau perempuan ngamuk Kita doa Tuhan tolong Tuhan bilang Enggak ikut-ikutan Yang ketiga Yang terakhir Sama-sama Besok minggu Kita akan bahas Yang tiga Yang terakhirnya Thinking like Jesus Yang pertama Yesus berpikir untuk Hanya menyenangkan Satu audiens Yaitu Yesus Don't get me wrong Bukan berarti saudara Gak peduli sama orang lain Tapi maksudnya gini Ketika engkau Menyenangkan Bapakmu di surga Maka semua orang Yang dekat sama saudara Pasti ikut senang Sama saudara Betul apa tidak Karena Pasti itu Kedemikian terjadi Maksudnya gini Kau jangan Memusatkan pikiranmu Kepada orang-orang Yang selalu gak suka Sama saudara Kau akan capek Kau bilang Kau salah apa sih Kau kurang apa sih Enggak Kau gak kurang Mereka yang kurang Otaknya Yang ketiga Yang terakhir Sama-sama bilang Sama saya Saya diberkati Haleluya Saudara jangan lupa Sesi berikutnya Bapak Pendeta Aristo Pak Aryaji Ada banyak kebenaran Firman Tuhan Yang menarik Saya pun Tengah minggu Suka nonton Dengerin saudara Kalau saudara ingin Belajar lebih dalam lagi Saudara bisa Ikut nonton Kalau nonton Pendeta Aristo Mantap Kalau Alex Mantap juga Bukan saya bilang Mantap Saudara ikutin Pendeta Alex Mantap Tapi bohong Enggak Gak bercanda Saya suka Telepon dia Dia panggil saya Babe Saya jawab Apa babe Kami temenang Saya pernah pergi Kemenadu Sama Pendeta Alex Pendeta Jeffrey Dengan istrinya Pendeta Melvin Dengan istrinya Juga Pendeta Franz Dengan istrinya Saya lupa Kami jalan Turun dari pesawat Pendeta Jeffrey Pegang istrinya Pendeta Melvin Pegang istrinya Saya lihat Nama Alex Kita juga pegangan Takut jatuh Alex gak bisa hidup Tanpa saya Saya pegang Babe Peganglah tanganku Saya bilang Saya kalau ke Manado Kalau udah sama Pendeta Jeffrey Pendeta Melvin Mereka sama istrinya Saya sama Alex Udah Mereka masing-masing Masuk ke kamar Masuk ke kamar Ya ada istri Ada anak Ketawa-ketawa Ketawa-ketawa Saya ternyata Menurut Alex Ngapain lo nyong Dia bilang Lo ngapain Natap dinding Jadi ketika dia menikah Sebelum Eh puji Tuhan Menikah Akhirnya ada yang benar-benar Dipegang Saudara ya Kita doakan Dia selamat ya Yang ketiga Kita lihat kebenaran Firman Tuhan Thinking like Jesus Yang ketiga Dikatakan Memiliki pikiran Seperti Kristus Yesus Mementingkan Untuk menyenangkan Satu audiens Yaitu Bapak di surga Yang kedua Yesus Mementingkan Untuk Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Kekuatan Tuhan Saya mau bilang Sama saudara Kekuatan kita terbatas Kita gak bisa Apa-apa Tanpa Tuhan Katakan Abid Saudara harus berani Ngomong gini Sama Tuhan Aku gak mampu Tanpa Tuhan Aku gak bisa Tanpa Tuhan Hari demi hari Ngomong Setiap kali saya bangun Pagi Setiap kali saya mau Naik mimbar Istri saya tahu Tim saya tahu Kalimat pertama Yang saya bilang Sama Tuhan Tuhan saya gak mampu Bagaimana mungkin Delapan sesi berkotbah Kalau bukan karena Kekuatan Tuhan Gak mungkin Adalah bodoh Mengandalkan Kekuatan Karena engkau Pasti akan habis Tapi kalau engkau Mengandalkan Tuhan Kekuatannya Tidak pernah habis Dia akan memberikan Kekuatan kepada orang Yang lemah Tidak ada berdaya Dia akan mengangkat Engkau hari-hari ini Jangan nyerah Jangan lemah Jangan takut Masih ada Yesus Sama-sama bilang Sama saya masih punya Yesus Sama-sama bilang Sama saya Saya masih punya Yesus Makanya kalau kita lihat Ada anak Tuhan Yang hidupnya Tantangannya banyak Masalahnya banyak Kok tetep kuat ya Saya pastikan Karena Tuhan topang orang itu Orang banyak tanya Sama mama saya Bu Kok bisa kuat sih Bu besarin 6 orang anak Mama saya cuman bilang Mama saya SD aja gak lulus SD aja gak lulus Ada orang lulusan S2 Lulusan luar negeri Gagal Ada orang punya banyak koneksi Mama saya Membesarkan nama orang anak Gak punya modal Cuman punya situ Modalnya apa Lututnya sama Tuhan Lutut Bahkan dokter bilang Mama saya Matanya sudah mulai kering Kenapa Banyak nangis Tiap malam air matanya jatuh Ketika dicek dokter Ketika isi Mama saya matanya sudah mulai Bapak Bersusah ngeliat Dokter bilang Ibu Tapi waktu masih muda Banyak nangis Mama saya bilang Bukan banyak lagi Hampir semua Tiap hari Makanannya air matanya Tiap hari Nangis Saya tahu Setiap kali saya naik Mimber Bisnis saya Tim saya tahu Saya telepon mama saya Pak Karena saya tahu Ini gereja besar Ini gereja yang luar biasa Ada jemaat seramai Ini kumpul Sampai gerantungan di atas Saya ngomong Sada apa adanya Ini dari hati saya yang paling dalam Saya boleh jujur sama kamu Bagi saya yang masih muda ini Dipercayakan tanggung jawab Pelayanan sebesar ini Hati saya begini Hati saya begini Karena saya tahu Saya bukan siapa siapa Kalau nengok ke belakang Gak ada dasar untuk sombong Karena harusnya Gak mungkin Gak bisa Dan tidak dapat Satu-satunya alasan Saya bisa beri tempat ini Karena saya punya Tuhan yang besar Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya Yang berikutnya Yang terakhir Dikatakan Thinking like Jesus Yesus selalu Mengampuni Musuh-musuhnya Dan orang-orang Yang menyakiti Hatinya Dikatakan dalam Inci Lukas 23 Yang ke-34 Sama-sama kita baca Tiga Dua Satu Ya Dikatakan dalam Matthew 5 Yang ke-44 Versi King James Version Dikatakan demikian Love your enemy Bless those who curse you Do good to those who hate you And pray for those which despite fully Apa saudara? Use you and persekit you Dikatakan Kasihi Musuhmu Berkati orang yang mengutuk Engkau Berbuat baik Kepada orang yang membenci Engkau Berdoa Kepada orang Yang menggunakan Engkau Atau yang mempersekusi Saudara Alkitab ke-Kristianan Bukan sekedar Sampai di level Mengampuni Yesus mendorong kita Lebih dalam lagi Dari sekedar level Mengampuni Kalau level Mengampuni Biasa Yesus bilang Bukan sekedar Mengampuni orang yang bersalah Sama saudara Tapi apa? Berkati orang itu Tapi apa? Berdoa Bagi orang itu Tapi apa? Lakukan yang baik Bagi orang itu Kalau cuma sekedar Mengampuni orang yang bersalah Kepada kita Itu baru level Yang paling rendah Tapi Yesus dorong kita Di level yang lebih tinggi Kasihi Orang yang membenci kamu Kasihi musuh kamu Berkati Orang yang memutuk kamu Ada orang bilang Hei Lu gak benar Saudara gak boleh bilang Lu juga gak benar Gak boleh Hei Lu gak benar Lu Lu paling benar Alkitab katakan Lakukan yang baik Kepada yang benci Sama saudara Saudara tahu Jelas Dia benci Sama saudara Tapi saudara ketemu dia Tuhan bilang apa Lakukan yang baik Makanya kadang-kadang Kekristenan dianggap Sebagai agama Atau kepercayaan yang lemah Tapi ini kebenaran Kalau engkau ingin Thinking like Jesus Berpikir seperti Yesus Memiliki pikiran Kristus Think and act Like Christ Jesus Sama-sama bilang sama saya Kasihi musuh saya Berkati orang yang mengutuk saya Berbuat baik kepada yang membenci saya Berdoa kepada orang-orang yang jahat sama saya Gampang apa susah Gampang apa susah Susah Matius 544 Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihilah musuhmu Berdoa Bagi mereka Yang Menganiaya kamu Minggu depan kita akan membahas Tiga poin terakhir Tiga poin terakhir ini Salah satu yang paling big one Sepuluh karakteristik Kristus Kemarin saya bahas tentang Doa Kita akan membahas Mengenai karakter Kristus Biar kau makin Mengerti dan memahami Tuhan taruh di hati saya Agar melalui pandemi ini Kita menjadi pribadi yang lebih baik Dan lebih baik Dan lebih baik Selamat hari Rabu Tengah minggu Tuhan Yesus sayang Sama-sama